Pulau bawah, surga tersembunyi tempat wisata orang kaya dekat Singapura, ternyata wilayah Indonesia. Pulau bawah, sebuah pulau tersembunyi yang belum banyak diketahui banyak orang, kini sudah mulai bisa dikunjungi. Pulau tersebut disebut-sebut sebagai surga. Ekosistem dan habitatnya masih asli, seperti kembali ke masa 10 abad yang lalu. Pulau tersebut berada di jantung Pulau Anambas ke Pulauan Riau. Dan satu hal yang perlu diketahui, pulau ini hanya bisa diakses melalui jalur laut atau dengan menggunakan siplin atau pesawat terbang yang bisa mendarat di laut. Pulau yang bernama Pulau Bawah ini memiliki luas sekitar 300 hektare. Pulau tersebut akan dipatasi kunjungannya hanya untuk 70 orang untuk setiap kali kunjungan. Pulau Bawah memiliki 3 lagunan dengan air yang bening hingga 13 pantai dengan pasir putih yang lembut. Sangat wajar, jika traveler yang datang ingin ke surga di Anambas ini sangat dijaga kelestariannya, agar kunjungan traveler tidak mengganggu ekosistem yang ada. Pulau Bawah yang masih alam Pulau Bawah bisa diakses dengan menggunakan siplin dari bendara Batam dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 70 menit perjalanan. Tentu saja bagi traveler asing yang ingin ke Pulau Bawah harus memiliki visa Singapura dan Indonesia sekaligus. Ada banyak kegiatan menarik yang bisa dilakukan di Pulau Bawah. Kamu bisa menjajak olahraga air hingga trekking ke hutan melihat satwa liat di habitat aslinya. Apalagi Pulau Bawah punya 13 pantai perawan yang indah. Dijamin akan membuat teman-temanmu iri. Selain itu, kamu juga bisa berkeliling ke pulau-pulau terdekat dan sebuah perkampungan para nelayan dengan tambahan biaya tertentu. Jangan lewatkan juga tiga laguna dengan air yang sangat kening. Kamu bisa foto underwater sepuasnya. Untuk orang kaya yang punya kapal sendiri bahkan bisa datang ke Pulau Bawah dengan mendapatkan izin terlebih dahulu 2 minggu sebelum keberangkatan. Satu hal lagi, untuk bisa menikmati keinginan Pulau Bawah, traveler wajib melakukan reservasi minimal untuk 3 hari 2 malam. Satu hal yang terlarang dilakukan di Pulau Bawah adalah memancing. Ya, Pulau Indah ini memang bukan surga bagi para pancing mania. Pasalnya, kawasan berairan Pulau Bawah merupakan konservasi laut yang dilindungi, sehingga traveler secara ketat terlarang untuk memancing atau menangkap ikan dengan cara-cara lainnya. Harga yang ditawarkan cukup fantastis, namun pastinya sebanding dengan fasilitas yang ditawarkan. Harga satu kamar vila di Pulau Bawah lebih dari 1.800 dolar atau sekitar 24 jutaan rupiah. Vila yang ditawarkan mulai dari garden suite dekat dengan pantai, beach suite dengan model tenda gelamping, overwater bungalow yang berada di atas air pinggir pantai, hingga dulaks beach villa yang memiliki kamar lebih luas dan fasilitas tempat berjemur pribadi. Kamar-kamar tersebut memiliki beberapa fasilitas, seperti pendingin ruangan, balkon, bathtub atau handuk, mesin kopi, head dryer, layanan laundry, akses internet, minibar, deposit box, teras, dan kamar mandi pribadi. Dengan fasilitas mewah di pulau yang indah, sayangnya tempatnya hanya terbatas hanya sekitar di dunia, 35 unit saja. Itu pun hanya bisa menampung 70 tahun. Untuk pengunjung yang sudah berkeluarga pun diperbolehkan membawa serta anaknya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.